Goyuran hujan menemani kegiatan peringatan 17 tahun aksi Kamisan pada Kamis 18 Januari 2024. Aksi yang dihadiri ratusan mahasiswa, masyarakat sipil, aktivis, korban, serta keluarga korban diiringi dengan orasi serta nyanyian bersama. Dalam aksi tersebut terdapat salah satu peserta yang melampirkan pesan untuk para penguasa bahwa masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap aksi tersebut menjadi dampak positif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM ringan maupun berat.